Pembacaan Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Ephesus Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia kamu juga turut dibagunkan Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Demikianlah sabda Tuhan Juga berat Umangnya sabda berat Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Sampai jumpa. Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, Engkau lah Petrus, engkau lah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan menerikan jemaatku, dan alamaut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku, berikan kunci 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 kunci, dan apa yang kau ikat, dan apa yang kau kau, dan apa yang kau kau, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan, berkata, dan apa yang kau, 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 Kudus, amin. Sebuah pertanyaan besar, Apa arti, Sebuah gedung gereja, Sebuah gedung gereja, Menurut pandangan gereja katolik, Apa arti, Gedung yang bagus dan indah ini, Dari stasi wangon ini, Saudara saudara-saudara sekalian yang terkasih, Gedung gereja adalah tempat kediaman Allah, Tempat kediaman Allah, Memang Allah itu diam di mana saja, Tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh tempat atau ruang, Di mana saja Allah itu hadir, Allah itu tinggal, Bukan hanya di dalam gereja, Di mana saja Allah ada di mana-mana, Karena Allah itu menciptakan segala-galanya, Tak ada yang tidak diciptakan oleh Allah, Tapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, Memang Allah tinggal di mana saja, Karena Allah itu adalah roh, Tetapi secara khusus, Secara khusus, Alat tinggal dalam gedung gereja, Alat tinggal dalam gedung gereja, Secara khusus, Karena itu gedung ini, Yang merupakan buatan manusia, Gedung ini, Yang kelihatan, Memang bagus, Tapi biasa-biasa saja, Gedung ini akan dikuduskan, Akan diberkati, Melalui upacara, Yang kita langsungkan saat ini, Dalam perayaan Ekaristi, Karena, Gedung ini, Adalah tempat, Kediaman Allah, Tempat tinggal Allah, Karena itu bersyukurlah, Umat stasi ini, Bersyukurlah, Mengapa bersyukur, Allah sendiri, Tinggal secara khusus, Dalam gedung gereja, Di stasi ini, Anda, Secara khusus, Tidak sendirian, Ada bersama Allah, Dari gedung gereja ini, Allah melihat Anda semua, Secara istimewa, Dari gedung gereja ini, Allah melindungi Anda, Sekalian umat stasi, Dari gedung gereja ini, Allah membelah, Allah melindungi Anda, Karena itu, Kadiran sebuah gereja, Sangat-sangatlah istimewa, Dan umat stasi ini, Bersama pastor paroki, Sambil dibantu oleh umat lain, Telah berjuang, Untuk membuat, Adanya gedung gereja ini, Sehingga menjadi tempat, Kediaman Allah, Profisiat, Pada akhirnya Anda mempunyai, Tempat kediaman Allah, Yang istimewa, Yang baik, Tetapi saudara-saudara sekalian, Yang terkasih, Gedung gereja berarti, Bukan hanya berarti, Tempat kediaman Allah, Tempat tinggal Allah, Secara istimewa, Secara khusus, Tetapi gedung gereja, Menjadi lambang, Dari, Gereja yang sejati, Gereja yang sebenar, Gereja yang sejati, Ialah persekutuan, Umat beriman, Gereja yang setahati, Ialah persatuan, Orang-orang yang percaya, Kepada Kristus, Gereja yang sejati, Ialah orang-orang, Yang mengikuti Yesus, Dalam sebuah kesatuan, Gereja yang sejati, Adalah kita sekalian, Anda adalah gereja, Kita adalah gereja, Tempat tinggal Allah, Tempat kediaman Allah, Karena itu dikatakan, Bahwa, Kita sebagai gereja, Tidak boleh hancurkan, Anda tidak boleh hancurkan, Orang yang percaya, Kepada Kristus, Orang yang, Beriman kepada Kristus, Kalau Anda menghancurkan, Maka Allah, Akan menghancurkan Anda, Kita ini adalah gereja, Tempat kediaman Allah, Gedung gereja menunjuk, Pada gereja yang sejati, Ini berarti juga, Seperti sebuah gedung gereja, Dia menjadi kuat, Kalau ada fundasi yang kuat, Dia menjadi kokoh, Kalau ada batu dasar yang kuat, Sehingga ada badai apapun, Ada ancaman apapun, Sebuah gedung, Kalau mempunyai fundasi yang kuat, Tidak pernah akan robo, Baru-baru ini ada bencana di Ambon, 6,5 skala Richter, Gempah, Menguji gedung-gedung yang ada di Ambon, Dan banyak gedung pemerintah itu hancur-hancuran, Karena biasanya proyek-proyek, Jadi ya, Mungkin campuran, Satu kali dua, Mereka campuran satu kali dua belas, Atau dua puluh, Sehingga gempa datang, Hancur berantakan, Karena cari untung, Ini, Apa, Pengusaha-pengusaha ini, Saya harap ini, Tidak ya, Jangan usku pulang, Ada gempa, Harap jangan ada gempa, Ya, Gereja yang baru diberkati, Sudah hancur berantakan, Dan pas, Pastor di dalam, Kof, Dan Pastor Angki, Mati semua disini, Harap tidak, Tidak, Jadi, Gempa menguji, Kekuatan sebuah gedung gereja, Kuat atau tidak, Jadi seperti sebuah gedung, Tidak akan hancur, Kalau ada dasar yang kuat, Maka demikian, Gereja kita adalah gereja, Kita tidak akan hancur, Bila dasar kita adalah Kristus, Kita tidak akan hancur, Meskipun ada kesulitan, Tantangan, Ada penderitaan dalam hidup, Tidak akan hancur, Karena dalam Kristus, Ada hidup, Paroki bagaikan sebuah gereja, Tidak akan hancur, Kalau umat paroki ini, Mendasarkan diri pada Kristus, Batu sendi, Keluarga, Keluarga tidak akan hancur, Kalau keluarga mendasarkan diri pada Kristus, Tapi ya, Kalau keluarga mendasarkan diri pada uang, Hancurlah, Banyak keluarga hancur, Karena dasarnya adalah uang, Makin banyak uang, Makin buat perselingkuhan, Dulu waktu masih miskin, I love you tiap hari, Suami istri, Tapi ketika banyak duit, Di mana suami? Di karaoke, Dan saya dengar di langgur sana, Bagus Bapak Patil, Mau habiskan itu tempat-tempat prostitusi, Yang ada di langgur, Saya mendukung secara total, Saya baru tahu, Langgur adalah, Tempat para martir, Banyak tikus-tikus, Di sana juga ya, Semoga sebelum, Pentabisan gereja katedral langgur, Sudah bersih di sana, Sudah bersih di sana, Seringkali, Hidup dari, Keluarga hancur, Karena tidak didasarkan pada Kristus, Dasar kepada uang, Didasarkan pada kesenangan-kesenangan duniawi, Atau didasarkan atas, Jabatan, Seringkali keluarga hancur, Justru karena, Sang suami sudah jadi pejabat, Sebelum jadi pejabat, Aman tentram suami istri, Ketika jadi pejabat, Ya, Suami makin nakal, Bilang di Jakarta, Ada dinas, Pada dinas lain, Istri juga sikat lagi, Karena dasar dari gereja keluarga, Bukan Kristus, Kalau Kristus menjadi dasar, Maka gereja itu tidak akan hancur, Gedung gereja menunjuk kepada, Gereja yang secati, Termasuk gereja keluarga, Jadi semoga keluarga, Keluarga di sini, Kuat, Seperti gedung gereja ini, Kuat, Karena dasar yang kuat, Anda kuat juga, Tidak ada perceraian, Tidak ada perselingkuhan, Semua berdiri tegak, Sebagai suami istri katolik yang sejati, Sama anak-anak, Gedung gereja, Menunjuk kepada gereja yang sejati, Dan kita tahu, Gereja yang sejati itu, Adalah gereja yang diwarnai, Dengan persaudaraan, Koinonia, Gereja yang diwarnai, Dengan persatuan, Gereja yang diwarnai, Dengan kasih, Sabar, Murah hati, Lemah lembut, Pengampunan, Gereja yang diwarnai, Dengan, Kesatuan dengan Allah, Dan kesatuan dengan, Sesama, Tidak ada konflik, Tidak ada perpecahat, Karena, Ada persatuan, Dan persaudaraan, Dimana ada persatuan, Disana ada gereja, Jadi kita tidak bisa mengatakan, Kami ini paroki, Kami ini stasi, Bagian dari paroki, Tidak bisa, Kalau terjadi perpecahan, Disini, Kalau terjadi konflik, Di stasi ini, Tidak bisa, Bukan gereja, Tapi sekolong pokok orang saja, Yang, Cuma mengatakan, Percaya pada Kristus, Tapi tidak, Hidup dalam Kristus, Selanjutnya, Saudara-saudara sekalian, Gedung gereja ini, Menunjukkan kepada gereja, Menunjukkan kepada gereja sejati, Yang diwarnai dengan, Liturgi, Berdoa, 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 Diwarnai dengan sakramen, Sakramen, Diwarnai dengan devosi, Dan adorasi, Di mana ada doa, Di mana ada perayaan-perayaan liturgis, Di mana ada adorasi, Dan devosi, Di sana ada gereja, Semoga gedung gereja ini, Senantiasa mengingatkan, Kepada umat di stasi ini, Betapa penting, Berdoa, 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 Betapa penting, Beradorasi, Berdevosi, Berapa penting, Merayakan sakramen, Sakramen, Dan selanjutnya, Gedung gereja, Menunjukkan kepada gereja, Yang sejati, Yang diwarnai, Dengan kesaksian hidup, Kita katolik, Kita dipermandikan, Tetapi kita sekaligus, Diutus, Sekarang, Paus Franciscus, Setelah menegaskan, Ada satu hari minggu, Satu-dua hari minggu, Keberapa, Sebagai hari, Misioner, Baptize, And send, Dipermandikan, Dan diutus, Kita semua, Harus memberi kesaksian hidup, Bukan hanya usku, Bukan hanya pastor, Biaran biarawati, Semua, Kaum awam, Jadilah saksi-saksi Kristus, Di tengah-tengah masyarakat, Di kantor, Di mana saja, Saksi Kristus apa? Saksi kesucian, Saksi keadilan, Saksi kejujuran, Saksi kebenaran, Saksi pengampunan, Supaya di mana saja, Ada orang awam katolik, Di sana ada kejujuran, Ada disiplin, Karena menjadi saksi, Seringkali, Kita kecewa, Bahwa kalau lihat, Orang-orang beragama lain, Begitu militan, Mereka mewartakan, Iman mereka, Kita orang katolik, Menjadi takut, 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 Memang bukan hanya, Mewartakan dengan kata-kata, Tapi mewartakan dengan, Kehidupan kita, Supaya orang jelas, Benar ini orang katolik, Lihat saja, Jujur, Rendah hati, Tidak sombong, Tidak suka korupsi, Tapi jangan orang mengatakan, Ya sama saja, Sama saja, Tidak jelas, Ini katolik atau kafir, Gereja, Gedung gereja, Menunjuk kepada gereja yang sejati, Yang diwarnai dengan pengorbanan, Penderitaan seperti, Diwujudkan oleh Kristus, Orang Kristen dan Katolik, Harus berani berkorban, Demi cinta, Berani berkorban, Demi kasih kepada Allah dan sesama, Demi berani menderita, Karena cinta, Orang tua beranilah menderita, Demi anakmu, Suami dan istri, Beranilah menderita, Demi pasanganmu, Kita dipanggil untuk, Memberi, Memberi, Untuk berdiakonia, Dan inilah gereja sejati, Orang-orang yang bersatu dalam Kristus, Dan ditunjukkan secara konkret, Dengan memberi, Dan gedung gereja ini menunjuk, Kepada orang-orang demikian, Marilah saudara-saudara sekalian, Kita berdoa, Semoga gedung gereja ini, Sungguh menjadi sebuah rahmat yang besar, Bagi, Stasi ini, Dan bagi, Uskupan Amboina, Bagi parok ini, Karena, Gedung gereja ini, Selain, Menjadi tempat kediaman Allah, Gedung gereja ini menunjuk, Pada gereja yang sejati, Kepada kita, Yang adalah gereja, Semoga demikian, Amin, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Rauh Kudus, Amin, Tuhan, Amin, selamat menikmati 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 Jisus Selamat menikmati